Intro Melaju ke babak playoff dan menjadi juara merupakan impian semua pemain NBA. Namun untuk meraihnya mereka harus melewati babak setiap laga di babak playoff yang tentunya tidak mudah. Bahkan para pemain yang punya banyak gelar juara pun ternyata seringkali mengalami kekalahan di pertandingan playoff. Berikut ini 10 pemain yang paling sering kalah di babak playoff NBA. Pemain asal Argentina Manu Ginobili tercatat pernah 83 kali mengalami kekalahan ketika bertanding di babak playoff. Legenda Los Angeles Lakers yang juga pengoleksi 5 cincin juara Kobe Bryant ternyata pernah 85 kalah di babak playoff. Rekan Brian D. Lakers, Sakil O'Neill, punya catatan 87 kekalahan di babak playoff. Robert Horry yang juga punya 7 gelar juara NBA pernah merasakan 89 kekalahan di babak playoff. Tony Parker yang meraih gelar final MVP pada 2007 harus takluk sebanyak 89 kali di babak playoff. Salah satu pemain terbaik NBA sepanjang masa, LeBron James, telah merasakan 92 kekalahan di babak playoff. John Stockton yang merupakan salah satu point guard terbaik di NBA sempat tertunduk 93 kali di babak playoff. Tim Duncan yang punya koleksi 5 cincin juara bersama San Antonio Spurs sudah merasakan 94 kekalahan di babak playoff. Duet Stockton di Utah Jazz, Karl Malone, tercatat pernah mengalami 95 kekalahan di babak playoff. Dengan 98 kekalahan, Derek Fisher menjadi pemain yang paling sering kalah di babak playoff. Meskipun para pemain tersebut banyak merupakan pemain bintang dan sering menjuarai NBA, namun mereka ternyata juga cukup banyak merasakan kekalahan ketika berlaga di babak playoff. Ikuti juga informasi mengenai dunia basket di Instagram Fakta Dunia IBL yang beralamat di Fakta Dunia Underscore IBL. Follow sekarang juga agar selalu mendapat update seputar dunia basket nasional dan luar negeri melalui Instagram. Terima kasih telah menonton!